HP yang lagi lo liat ini, iPhone yang lagi lo liat ini adalah iPhone yang cukup banyak dibenci sama semua orang Gue kira gue doang yang benci sama temen-temen gue yang gak suka sama HP ini Tapi ternyata penonton gue juga ada yang gak suka ya kan sama HP yang satu ini Ya, ini salah satu komentar dari penonton gue Setuju banget, iPhone paling dibenci nomor 1, iPhone XR Yang kedua, iPhone 11 Selanjutnya, iPhone 2 seri plus Selanjutnya, iPhone-iPhone seri plus Ya, ya, ya Jadi, di video yang kemarin, tepatnya video sebelum video ini Kemarin batlah baru gue upload Itu gue bilang, iPhone XR adalah salah satu HP paling gak enak dan paling gue benci lah Dan ternyata banyak juga yang benci sama HP ini Kenapa gitu? Why gitu? Padahal HP ini tuh ganteng gitu Kelihatan ada poninya Ya kan, baterainya juga lumayan gahar So, kenapa HP ini jadi dibenci di tahun 2023? Gue kira gue doang gitu Oke, gue langsung jelasin yang gue sebaik bacot batlah gue ya kan Yang pertama, HP ini tuh layarnya B aja Ya, ini breakfastnya udah gue fullin Dan ya, lo dapet HP poni kalo lo beli iPhone XR Cuman menurut gue, kayak lo beli HP ini Biasanya tuh kalo kita beli iPhone tuh berasa kayak beli flagship atau mantan flagship ya Yang udah berumur Tapi tidak dengan HP ini Lo bisa liat sendiri dari sisi speknya aja Lo kalo beli iPhone XR itu berasa downgrade Kayak lo masih pake HP iPhone 7 lah Ini gue kasih paham ya Disini untuk skor nitsnya dia tembus di 62 Ya, 625 nits Ini gila sih Brightnessnya sama-sama aja sama iPhone 7 Terus disini PPI-nya 326 untuk iPhone XR Dan 326 untuk iPhone 7 Lah, kenapa downgrade bang? Iya, 326 itu di ukuran layar 6,1 ya Sedangkan iPhone 7 326 di layar 4,7 Jadi kalo untuk kerapatan pikselnya Enaknya diliat Itu layar iPhone 7 itu jauh lebih enak diliat boy Daripada layar iPhone XR Itu gue ngomongin kondisi keadaan iPhone XR itu LCD-nya masih Ori Apple ya Kondisi Ori Apple aja Layar iPhone XR itu jauh lebih downgrade daripada iPhone 7 Apalagi lo beli XR sekarang Kebaikan layarnya udah kawe Itu jauh lebih gak enak lagi boy Itu yang gue rasain setiap gemengah iPhone XR di tahun 2023 Jadi layar iPhone 7 ini jauh lebih sempurna Daripada layar iPhone XR Lebih sempurna itu dalam hal apa? Lo nonton video Lo liat-liat scroll-scroll social media TikTok dan lain-lain Itu layarnya jauh lebih enak di mata Kayak berasa HP mewah lah Itu yang lo rasain kalo beli iPhone 7 Yang udah jadul parah ya Bahkan di iPhone 6s sekalipun Itu gue ngerasa itu layar HP-HP jadul parah itu Itu jauh lebih enak daripada layar iPhone XR Ini gue ngomong kondisi dalam keadaan layarnya masih ori bawaan Apple ya iPhone XR ya Gimana kalo LCD-nya udah gak ori Apple Tapi rata-rata XR yang beredar di Indo tuh LCD udah gak ori boy Entah itu faktor retak lah jatuh apapun itu Karena banyak hal Namanya juga iPhone XR juga udah mulai berumur Jadi dua HP yang lagi lo liat ini Ini layarnya jauh lebih ganas daripada layar iPhone XR That's why poin pertama aja Gue udah bisa menggambarkan betapa bencinya Betapa gue gak sukanya sama iPhone XR Nah gue lebih suka megang iPhone 8 Megang iPhone 7 Ketimbang megang iPhone XR Kenapa? Pertama gue bakal dapet harga yang lebih murah Tapi layarnya lebih nyaman Yang kedua gue bakal dapet dimensi yang lebih oke Tapi kalo dimensi oke lah Banyak pilihan-pilihan lain yang iPhone-iPhone kecil-kecil juga Tapi menurut gue ini plus lah Kalo lo beli iPhone-iPhone yang selain poni Lo bakal dapet layar yang bener-bener kasta flagship Itu yang gue rasain ya Gak ada tuh sejarahnya Apple tuh bikin layar yang non poni tuh gak buat non flagship gitu Rata-rata flagship parah lah kalo lo beli HP iPhone khususnya yang masih pake home button Itu Apple tuh sama insinyur-insinyur itu bekerja keras banget Menghadirkan produk yang bener-bener kasta flagship Itu untuk home button nih Untuk iPhone yang pasti pake home button Jadi berbahagia lah kalian-kalian Yang beli iPhone yang masih ada home buttonnya Dan masih ori bawaan Apple Itu layarnya enak banget Oke sekarang kita ngomongin yang lain deh chipset Ini gue baca ya Menurut laman resmi Apple Apple A12 chipset A12 Bionic Merupakan chipset iPhone yang dibangun dengan teknologi 7nm Prosesor tersebut terdiri dari 6,9 miliar transistor Yang meningkat 60% dari chipset A11 Oke oke Jadi kecepatannya tuh 60% lebih cepat daripada chipset sebelumnya ya Nah jadi chipset iPhone XR itu adalah chipset A12 Bionic So ngomongin soal chipset yang satu ini Di tahun 2023 Ini masih overkill banget Masih powerful banget Masih enak banget Dan daya baterainya juga rendah banget untuk konsumsi penggunaan harian But the problem is Ini iPhone XR ini dapet update-an iOS 17 Disini lo bisa lihat Cuman the problem is The real problem is iPhone XR ini udah update Udah dapet update-an iOS 16 udah lama ya kan Mereka bisa update iOS 16 ya kan Yang real mentok saat ini Dan the problem is The real problem is Ini bukan masalah update-update-an ya Chipset A12 Kalo dipaksain update Jangankan iOS 17 boy Ini lo bisa lihat nih iOS 17 ini dapet nih XR Haa iOS 16 aja Gila XR dipakein iOS 16 HPnya nambah lemot Nambah panas Baterainya sedikit lebih boros Berasa gak enak banget Makanya gue benci bat lah sama iPhone XR Iya Sebenernya iPhone XR tuh kalo masih iOS di bawah 16 iOS 15 gitu Masih enak banget Masih enak banget nih HP Cuman permasalahannya Ya rata-rata Orang yang pake chipset A12 Di tahun 2023 tuh udah pada update semua cuy Jadi lo tuh gak bakal dapet Yang rasanya bener-bener kasta iPhone banget lah Jadi kalo lo Beli iPhone XR Ya yang pake Pokoknya apapun iPhone yang pake chipset A12 Itu Apalagi udah iOS 16 Wah berasa kayak kurang maksimal aja Ngapain-ngapain HP tuh gampang panas Oke Nextnya kenapa gue Gak suka banget sama iPhone XR Iya Lo bisa lihat nih iPhone XR kamera 1 Sedangkan Android tuh kamera bejibun Ini opsional ya Kalo emang lo cuman Apple user aja Ini gak bisa Masuk ke poin pertimbangan Tapi Sebagai gue Karakter gue Gue tuh bebas Mau pake Android atau iPhone tuh bebas Nah Sedangkan iPhone XR ini Medit Gak bisa dibilang medit juga gak sih Cuman Banyak pilihan selain iPhone XR Contoh kayak iPhone X Kameranya ada 2 iPhone XS Lo nambah sikit Dapet kamera 2 Layarnya udah let-letan Saran gue kalo lo beli iPhone XR Udah lah Jangan Mendingan lo beli iPhone SE Ya iPhone SE 2020 iPhone SE generasi ketiga Itu jauh lebih the best Jauh lebih worth it Worth itan Ketimbang iPhone XR Karena iPhone XR itu Wah gila sih Kayak kentang parah lah Itu HP kentang Yang pernah dibuat Sama Apple Yang gue rasakan iPhone 11 sebenarnya Udah mulai memasuki HP-HP kentang ya Kita tinggal tunggu waktu 1-2 tahun lagi lah Mungkin udah banyak Orang juga gak suka Sama iPhone 11 Tapi untuk saat ini iPhone 11 Masih bisa dikategoriin Enak sih dipake Nah HP yang paling enak tuh Apa? Ini kayak yang gue pegangin ini iPhone 8 ini udah lebih enak cuy Sumpah ini HP enak banget Harganya tuh sesuai banget gitu iPhone 8 Nah kalo iPhone X Menurut gue ini agak nanggung ya iPhone X ini agak nanggung Tapi gak bisa dibilang Gue benci sama iPhone X Kenapa? Karena ya ini Awal muasalnya Layar poni di iPhone Jadi ya legendaris lah nih HP Jadi gue gak bisa bilang benci juga Karena banyak R&D yang harus dikembangkan Sama si iPhone X ini Nah di atas ini iPhone XS iPhone XR Nah itu ngulai tuh Gue kurang suka Nah kalo buat opsional Sebenernya banyak Android lain Sebenernya kalo lo Mempermasalahkan iPhone itu Enak lancar Ya iya Tapi kalo Kasarnya gini loh Banyak Android Di bawah iPhone XR Harganya jauh lebih worth it Itulah kasarnya Sampai jumpa di video selanjutnya